Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih buat teman-teman yang udah bantu saya selama ini saya tidak bisa membalas kebaikan kalian semua semoga Allah yang membalas kebaikan kalian semua seperti yang teman-teman ketahui saat ini saya sedang berjuang bagaimana caranya memberikan tempat yang nyaman makan yang cukup dan kesehatan pun terjaga untuk makhluk-makhluk Allah yang terlantar di jalanan saya tidak pernah menduga apa yang diplaningkan awal itu semua gagal semua sudah atas kendak Allah subhanahu wa ta'ala tinggal saya yang menerima kenyataan ini apakah saya sabar atau ikhlas dan tetap terus berjalan menjaga dan merawat makhluk-makhluknya tanpa mengeluh mengeluh itu sudah tentu pasti ya mengeluh banyak hal yang saya keluhkan pada Allah tentang selama ini yang saya alami tapi semua sudah menjadi komitmen saya bahwa apa yang sudah saya lakukan ini harus tetap terus saya lakukan tanpa putus asa saya percaya bahwa Allah akan membersamai saya dan nolong saya saya percaya Allah akan menolong dan terus menolong saya ada yang bertanya benda kenapa sabar ajarin saya menjadi orang yang sabar kalau dibilang saya sabar itu juga rasanya saya masih kurang menjadi orang yang sabar kurang sekali secara saya masih suka marah dengan anak-anak saya dan pasti saya pernah belajar dan membaca sebuah buku tentang sabar itu sendiri bahwa hakikatnya sabar itu datang dengan sendirinya ketika hatimu bersih jadi kita sebagai manusia itu kewajibannya adalah membersihkan hati dan ketika hatimu sudah bersih sabarmu akan datang dengan sendirinya dan bukan hanya itu saja kau akan menjadi orang yang ikhlas insyaallah insyaallah banyak hal sekali yang ingin saya ukapkan tapi saya merasa saya merasa gak mampu merasa gak yakin dan saya malu malu saya malu maafin saya ya teman-teman udah banyak ngebebanin kalian selalu minta tolong dan minta tolong tanpa berfikir pasti kalian juga punya banyak urusan punya banyak keperluan maafin saya yang selalu merepatkan kalian yang selalu banyak membebani kalian dengan hal-hal yang mungkin kalian antara yakin dan tidak yakin terima kasih sudah percaya pada saya terima kasih sudah sayang sama saya terima kasih dimanapun kalian berada saya tidak pernah bisa membalas kebaikan kalian biarlah Allah yang membalas kebaikan kalian semua yang pasti saya akan tetap menyayangi maku-maku Allah yang terhantar di jalan saya akan menjaga mereka dengan setulah hati saya apapun hujan yang Allah berikan akan saya jalani seberat apapun maafin ya maafin saya teman-teman doakan selalu saya agar saya mampu terus berjalan agar saya bisa mampu terus menolong maafin saya yang selalu yang selalu merabotkan kalian semua mampu-mampu semoga Allah membalas kebaikan kalian semua ya teman-teman dan mengurangi sedikit pun rasa sayang saya daripada kalian semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati